Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 saya direkomendasikan musim kuring maka babad cirebon dicaritakan kumaha asal usulnya kota cirebon sehanya nga wanguna sehanya nga babadna tadi nga babadnya mukalahannya mukalahan anjar atau nyacar luweng na timimiti luweng na geledegan tapi kan kajah di lembur itu disebutnya cerita babad saya direkomendasikan maka maka babad cirebon jadi nga ketinggalipisan ciri nga babad teh naon setelah senang iya ayah cerita babad teh naon luweng na luman doi nah dina kabengharan pustaka sunda ayah sawatara naskah buhun atau manuskrip atau handskrip anu digolongkan karena kelompok babad jadi kia maksanya jadi kan orang sunda teh gaduh rupa-rupa naskah gaduh rupa-rupa kabengharan pustakanya pustaka sunda nah si naskah eta si pustaka etate kan sok disebut manuskrip atau handskrip tah dina sokumpulan naskah anusakitu seerna dina rupa-rupa naskah anusakitu seerna teh ayah naskah-naskah atau manuskrip atau handskrip tadi anu digolongkan karena kelompok babad nah jadi si naskah etate ayah nudi golongkan karena kelompok babad gitunya jadi ntus adayana naskah babad berarti ayah jenis anes kan ayah nudi kelompokkan karena jenis babad gitunya jadi cerita babadnya kacatat berarti dina naskah naskah atau manuskrip atau handskrip nah jadi cerita babadnya anu digolongkan karena naskah cerita babad tadi nyeta non cerita babadnya wanda cerita anu ngandung ajeng sajarah atau rakat patalina jeng sajarah nah jadi naskah anu digolongkan karena cerita babadnya rakat pisang patalina jeng sajarah gitunya kunon rakat pisang patalina jeng sajarah lantaran tadi cerita babad mah sok nyaritakan asal usul ayana hiji tempat dicaritakan kumahamimitina ayah iya kotakte misal dina babad cirebon dicaritakan didinya timimiti anu ngababad leweng nasaha anu nyiun nasaha anu ngaranan cirebon nasaha gitunya jadi jadi rakat pisang jeng sajarah gitu seterusnya nah lamun dicindekkan nah tadi tina sebabar hati cerita babad jeng tina anu asal mu asal cerita babad anu tina naskah anu dikelompokkan tadi berarti cerita babad tinyeta cerita wanda hebe menumedar perkara hiji kejadian penting atau nganan asal usul atau carita ayana hiji tempat anu ngandung ajen sajarah jeng ngandung unsur dongeng nah kunon didia disebutkan unsur sajarah jeng unsur dongeng na lantaran cerita babad nah nyeta cerita anu dijeronate ayat cerita babad ayat eh punten ayat cerita sajarah na ongkoh ayat dongeng na ongkoh gitu nah non beda na sajarah jeng dongeng hari sajarah maka dumasarkana fakta dumasarkana situasi atau kejadian sebenarnya hari dongeng ma lolobana ngandung unsur pamohalan atau loba anu ngandung hal anu terasub akal nah dina cerita babad ayat dua anu ngandung unsur sajarah ongkoh ngandung unsur dongeng ongkoh gitu ya paham ya dui kadil gambil seterus nah nah jadi ayat ngenaan cerita babad nah sih cerita babad teh gitu ya lesangkan loe paham deh nah niat nyusun babad teh bangun rek nulis sajarah jadi jigan rek nulis sajarah gitunya malah saware judulna tandas makanya kecap sajarah tah di dia cerita babad teh niat awalnya nama jigan gitunya badeng adama sajarah rek nulis sajarah tapi geneng nulis sajarah ayah ngandung unsur pamohalan nah di 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 judul cerita babad sok ayah tandas tandas jelas makanya kecap sajarah sajarah cirebon nah nge kusim kuring di video selajang orang ditinggal ikan carita babad tapi di judul sajarah cirebon kedai nama babad cirebon nah iya di judul sajarah cirebon berarti jadi dia kapangi niat nyusun babad tadi namah rek nulis sajarah gitu tapi dijeronan dirembai ku unsur dongeng atau unsur pamohalan seterusna dina cerita babad nyeta tebisa dianggap sajarah lantaran tacan katarima ku panguji disiplin ilmu sajarah tah pan aris sajarah ma kudu ayah sarat nanya sarat nanate kudu gus ditalung tig terus kudu ayah bukti peninggalan anak boh secara primer sekunder atau tersier nah etat kan penting aridina ilmu sajarah mah tah dina cerita babad ma acan bisa ditarima ku para sejarawan lantaran tadi masih kene kacampuran ku unsur dongeng unsur pamohalan sarta tebisa dianggap sajarah lantaran tacan kabukti bener hentena caritanya etat sajarah nah gitu jadi kudu diujih laku para sejarawan secara dumasar karena disiplin ilmu sajarah seterusnya nah esina lelobana mengenaan sajarah lokal jadi tersetik unsur pamohalan anak nah kapan kaya kunon cerita babad berloba unsur pamohalan anak lantaran nyaritakan mengenaan cerita-cerita sajarah anul lokal contoh babad cirebon tadi babad panjalu babad panjalu berarti nyaritakan cerita-cerita atau sejarah di panjalu keunggul gitunya terus babad kuningan misalnya nyaritakan asal usul kota kuningan sahanunyina sahanungababakana atau anungababadna atau babadermayu gitunya berarti nyaritakan mengenaan kota indramayu jadi nyaritakan anul lokal-lokal gitu terus nak tradisi tradisi nyusun cerita babad geskapangih di jaman tradisi nulis naskah nepi ke abad ke 20 jadi lamun tirah cerita babad nyeta ges ayati jaman tradisi nulis naskah kan tadi naskah anu kagolong karena cerita babad berarti jaman naskah jaman tradisi nulis naskah nampika abad ke 20 masih ayah nulis cerita babad atau nyusun cerita babad seterus nah ditulis ayah dina wangun wawacan ayo dina wangun prosa atau lancarannya tah saderek kedah ningalih lah materi ngan wawacan nyarah paham ngan wawacan ya tadi dia kan cerita babad ditulis ngan ditulis dina wangun wawacan ayo ditulis dina wangun prosa coba saderek tingali materi wawacan ngan wawacan wawacan nyata hiji cerita ditulis dina wangun pupuh berarti beda sarang prosa ari prosa ma kan wangun lancarannya ngaguluyur ari wawacan ditulis dina wangun pupuh gitu nah jadi cerita babad oge ayo ditulis dina wangun pupuh atau wangrupa wacan ayo wangun prosa gitu satrasna nah nulis kena biasanya pakai aksara sunakuna jadi ayo ke aksara sunakuna ayo kepegon pegon nyata aksara arab tapi arab sunda gitu satrasna cacarakan atau aksara jawa tapi ayo ke anuku aksara laten nah iya nganaan sabuderen carita babad jadi sadarek toslangkung pahamnya nganaan carita babad dan nuku maha tuh nah satrusna didia ayo unsur carita babad anuka hiji nyata ayo jejar atau tema jejar atau tema te nyata nolnya istilah nama ide ide pokok gitunya ide pokok atau ide utama pusir impel nganate nyata naon gitunya nah jadi orang bakal panggil unsur tema atau unsur jejarnya jadi dina cerita babad bakal manggih jejar atau tema anuka dua ayo amanat amanat pesen nuhayang ditepikin ke penulis di pangarang gitunya jadi amanat pesen atau nilai anuhayang ditepikin kupenulis kapangarang nah seterusnya nuka tilu ayah palaku nah palaku di dia dibagi karena tilu rupa nah nuka hiji palaku kaheji atau palaku utama atau protagonis nah di dia palaku kaheji teh tadi nyata palaku utama atau protagonis nyata palaku anu nabogaan karakter anu pikara sepen ya pikayung yunun bager gitunya jadi palaku utama anu bager pikara sepen gitu anu non nabogaan karakter karakter anu alus gitu seterusnya nuka 2 ayah palaku k2 atau palaku tambahan nah di dia antagonis nuka 2 ma palaku palaku k2 atau palaku tambahan atau disebut palaku antagonis nyata palaku anu marengan palaku kaheji atau palaku protagonis tadinya jadi di barengan aku palaku anu k2 nah di dia teh palaku k2 nyata salah ku lawanti palaku kaheji biasana sifat nyata jahat jahat terus pikasebelen rehe terese karakter terese pikasebelen nah setelah seneng katilu ayah palaku tambahan atau palaku katilu di dia ma bisa disebut palaku figuran jadi penting dina perana bisa ukur muncul sababar adgan lamun dina film nah jadi kacarita kenangan saat etik gitu atau disebut oleh palaku tambahan anu satu luna dina unsur cerita babat nyata ayah latar latar dibagi di nyata ayah latar tempat nah latar tempat itu nyata dimana lu langsung nyata cerita babat tempat natih dimana bakal gambar dina cerita babat tempat di leweng di laut di gunung atau lamun tempat di cirbon di kuningan disebutkan latar tempat latar waktu bisa wanci subuh atau wanci sarap atau wanci carang cang atau disebut jam 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 opat atau disebut mangsa manceran mangsa nga gayuh ke subuh atau mangsa mengok ngulon bisa baik nah ayana keayaan atau situasi keayaan aku maha dina cerita babat iya nah keayaan nateh pikas yunun nah keayaan nateh pikar sepen nah keayaan nateh pikas sedihin atau nalangsa nah keayaan nateh tegang ngelong nyaritakan perang gitu nah itu keayaan tahu situasi satu luna ayah galur nah galur dibagi tiludai nyata nana kaji galur merele nah merele teh nyata nungaruntuh nyaritakan ti awal nepi keakhir nte ayah nyaritakan mangsa katukang gitunya jadi tului gitu ti awal nepi keakhir merele gitu nyusun gitu carita nah terus anoka dua ayah carita bobok tengah nah carita bobok tengah nyata biasa nasok di emitian kok ti tengah carita 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 nanti tengah buluyur dari bobok tengah nyaritakan di tengah tengah lah gitu terus kaya karena k satu luna k carita satu luna nah hari nuka tilu nyata carita mundur nah galur mundur iya nah galur mundur nyata ayahnya flashback nyaritakan kemangsaka tukang gitu jadi ayah tilu galur merele bobok tengah jeng mundur itu bobok tengah telah mudena bahasa indonesian nama campuran gitu teras merele bobok tengah mundur nah anoka asal nuka genep nyata ayah pusir sawangan pusir sawangan atau point of view nah iya nyata nyaritakan cara pangarang nyaritakan pelaku dina carita nah iya ayah tilu deh jalmakatilu manehna nah jalmakatilu anu manehna teh jadi si pangarang nyaritakan batur nah manehna ker cicin dina terotoar berarti orang pusir sawangan selaku jalmakatilu gitu nah satu luina anuka dua ayah jalmakahiji atau kuring berarti nyaritakan diri sorangan bangsa kersarupna kuring indit kahiji leweng nah gitu berarti nyaritakan kuring satu luina anuka tilu nyaritakan campuran berarti campuran madi dia nyaritakan jalmakahiji jalmakatilu pusir sawangan campuran masuk bunta ganti nyaritakan palaku nak nyaritakan carita nak sakapeng kuring sakapeng aneh sakapeng jalmakatilu sakapeng jalmakahiji kotos gitu ya seterus nak di dia orang mikawru sifat cerita babat anuka hiji ngabogaan ajen berarti ngabogaan ajen te boga makna ngaliwatan cerita boga nilai ya ajen nilai berarti sifat cerita babat nilai anuka dua nyata sakral atau magis atau dikaramatkan tah kunawan bet sakral kunawan bet magis atau dikaramatkan lantaran tadi apaan carita babat ditulisnya dinawangu naskah tah si naskah etat dikelompokkan karena carita babat tah upamisa dari parantos nonton anu materi wawacana kan kusim kuring kantos dipendar naskah biasanya masyarakat dikaramatkan atau dianggap sakral dianggap barang anu dianggap punya nilai magis tah iya carita babat kunawan sifat sakral atau magis lantaran ditulisnya dinawangu naskah tadi dianggap kitab masyarakat gitu itu salah saja alasan seterusnya sifat religio magis nyata ngandung unsur kepercayaan tah jadi sifat cerita babat nukat ilu nyata ada unsur kepercayaan kepercayaan kebangsa leluhur biasanya atau kepercayaan kebangsa lembut satu lu legendaris atau patali jeng alam semesta jeng alam sabudir nanya jadi ayah patula patalina jeng alam lantaran tadi kan sajarah ayah unsur sajarah berarti ayah patalina jeng alam semesta terus mitologis patali jeng dewa dewa nah masih patali jeng tadi magis berarti ayah unsur mitologis berarti hal-hal percaya ke dewa dewa bangsa lembut berartinya tah dia ngandung mitos 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 carita anu sipatna percaya ke dewa dewa anu atau patali para dewa jelasna simbolis atau ngandung lambang-lambang kecap karamat nah jadi sifatna carita babatnya ngandung simbol-simbol atau ngandung lambang-lambang kecap karamat patulina sugesif nyata ngandung ramalan atau soraga ebta sakapeng dina carita babatnya sok dicaritaken atau sok ngandung unsur ramalan contoh dina salah say carita babat dicaritaken isukan mah di jaman kaharep bakal ayah arei gereng buah harurung nah itu kan ngandung ramalan ramalan anu kumaha anu anu simbol simbolis contoh arei gereng nah arei gereng itu kan tutuh nah terus anu buah harurung ya tah coba ayah tingali nah itu arei gereng anu buah harurung kair ramalan sekaligus simbolnya nah arei gereng jadi nyata kabal amun jaman ayah buah harurung nyata lampu tah jadi kan ngandung unsur ramalan jeng ngandung unsur simbol disimbolkan karena arei gereng disimbolkan karena buah harurung ayah ramalan anak kejadian nyata nah ayah kabal paturin jeng arei gereng tadi terus buah harurung nyata lampu harurung nyata jaman ayah jadi ramalan itu kabuktian meliwatan cerita babat nah kabuktian apaan itu mitologis atau mitos nah kan di dia ayah unsur ramalan agenya atau masyarakat bahulat percaya bakal ayah kajadian akhirnya nalika percaya kajadian woy apan arim mitos laman ulang percaya bakal kajadian lantaran tina sugesti tadi gitunya ngandung ramalan terus nah ayena istana sentris atau musur nyaritakan kerajaan kerajaan cirebon upamana kerajaan panjalu tah kerajaan songgalah di kuningan nah jadi istana sentris nyaritakan carita anu sifat musur karena kerajaan atau situasi di kerajaan satu luna fragmentaris atau sifat carita babat so tar lengkap jadi sapotong kadang sapotong atau gantung dengin lamon ker dengin carita temanya acan beres tapi lanjut tanana tah sifat tina cerita babat satu luna raja kultus atau ngagungkan luluhur jelasnya didi dina cerita babat masok gerasa derik rajin macet cerita babat bakal ngagung-ngagungkan pisan luluhur atau karuhun boh etal luluhur anu hiji daerah anu ngababat hiji daerah anu ngababakan hiji daerah atau luluhur anu naon bogak saktian atau karuhun anu nyelamatkan negara gitu nah didi cerita babat bakal ketinggalipisan raja kultus atau ngagungkan luluhur satu luna lokal atau kedaerahan tadi kan sifat lokal kedaerahan pangarang nah kok gitu carita babat oke bogak sifat nyata teka catet pangarang lantaran cerita babat ngandung unsur dongeng atau unsur pamuhalan selamat segitu sifat sifat cerita babat langkung paham ya ini namatos ketingali sifat cerita babat tadi definisi atau hati nanya jadi langkung kagambar carita babat nyata cerita anung-andung unsur sajarah jeng unsur dongeng di jerona atau unsur pamuhalan keterasna ayah contoh judul-judul cerita babat ayah babat cirebon babat limbangan babat banten babat dermayu babat sumedang babat galuh babat siliwangi babat kuningan babat pakuan babat keyan santang babat cikundul babat pajajaran babat sunan gunung jati babat sukapura babat siliwangi sarang babat panjalu tah iya anu kusim kuring dicontoh kenyata contoh judul-judul cerita babat saderek ngket ya samilar rende contoh-contoh nanah onway nya judul-judul cerita babat tah didi oke saderek keda hati-hati upami ningali hiji carita anu judul nateh sajarah cirebon sajarah limbangan sajarah banten sajarah dermayu sajarah pakuan sarang sajabina tingali helah kusaderek nah iya teh leras sajarah atan api cerita babat kumaha cara ningali atau nga bedaken mana sajarah mana cerita babat nyatadi arisa jarah mah nyata carita anu dibarenganku ayana bukti buh eta primer sekunder jeng tersier dengan nung usup pamohalan nah lamundina carita eta ayah ngandung unsur pamohalan atau unsur dongeng berarti eta kasupna karena babat nah unsur pamohalan te upah mana ayah jelma bisa ngapung ayah sato bisa ngomong ayah tutuhan bisa ngomong atau ayah jelma bisa napak sancang napak sancang te bisa lupang dinacai tah eta berarti kasupna sanes sajarah tapi babat dengan judul tandas tadinya tangan tandas makanya unsur kecap sajarah sajarah cirubon sajarah pakuan gitu nah jadi timimiti ayah nama berarti saderek setiasa ngebedakan mana babat mana sajarah soksana janjudul sajarah berarti ulah jol percaya etate sajarah tapi kudu dibaca bahulah nah etate babat atau sajarah gitunya terus biasanya ngebedakan enama nah dugi kadiu tah satrasna ayuna karena non bedana sajarah jeng dongeng iya salah sahiji tekniknya salah sahiji teknik ngarah lebih paham non etat cerita babat nah kusim puring dipasihan patar naun bedana sajarah jeng dongeng sik naun bedana sajarah jeng dongeng tah iya bedana nah hari sajarah mah ilmu pengawru dumasar karena hasil panalung tikan bisa dibuktikan bebener nana tadi bebener nana dibuktikan kumang rupa naun prasasti naskah gitunya nah hasil panalung tikan gitunya etat berarti sajarah hari dongeng ya etat cari pak anus sumebar secara lisan serta ngandung unsur pamuhalan berarti bedana sajarah jeng dongeng jelasnya sajarah mah ayah dibuktikan kubu beneran ayah panalung tikan ayah proses panalung tikan hari dongeng mah sumebar secara lisan serta ngandung unsur pamuhalan etat bedana sajarah jeng dongeng urang tinggal liday naun bedana dongeng jeng cerita babat sik naun bedana hari dongeng mah nyeta carita anus sumebar secara lisan serta ngandung unsur pamuhalan hari carita babat naun carita babat nyeta carita ngandung unsur sajarah jeng dongeng berarti dinat cerita babat ayah unsur sajarah jeng unsur dongeng nah satu lui nak nah bedana sajarah jeng cerita babat naun cing nah iya bedana hari sajarah mah ilmu pengawar nung dumasar karena hasil panalutikan bisa dibuktikan berbeneran nah hari cerita babat tadi nyeta cerita nung unsur dongeng jeng unsur sajarah terus bulat balik ngarah saderek langkung paham non eta sajarah non eta cerita babat jeng non eta dongeng gitu nyak non patalina cerita babat jeng sajarah non patalina cerita babat jeng dongeng dia dia bakal paham nah jadi saderek ayo nama setiasa ngebeda ke non bedana sajarah jeng dongeng non bedana sajarah jeng cerita babat non bedana dongeng jeng cerita babat nah sepa segitunya jadi langkung paham dia bakal bisa ngebeda ken non bedana sajarah jeng cerita babat sajarah mah hasil panalutikan hari cerita babat mah ngendung unsur dongeng jeng unsur sajarah jadi dijerona ayo sajarah jeng ayo unsur pamohala nana tiga gitu mudah-mudahan yang materi katampi sesiren sabanyiren lupa mugi ayo mangpat na rupina sakitu halat isim kuring ngena an cerita babat sanis waktos di lajang kendai pedaran pedaran sanis na ulah hilap di like di subscribe saling dibagikan kerencangan na dili ayo badai usulan materi atan api ayo pamundut materi mangkat yasa komen woye di handap saterasna iya daftar pustaka anu kusim kuring di anggo pilih badai macah tina bukuna langsung nah sakitu woye tisim kuring hapun tan bilis ir kalepatan pamunggi jadi bahan katampi anu pamungkas hayo bagikan salobalobana sabab orang ulah pernah bosan kuring sampurasun